Persatuan Wartawan Indonesia Kepulauan Baga Belitung bagikan 350 paket sembako kepada warga di Kota Pangkal Pinang pada selasa 27 April 2022. Paket sembako tersebut sebanyak 219 paket diserahkan secara simbolis kepada pengurus Masjid Jami Pangkal Pinang, M. Nursidi dan Haji Fadja Ismail di Aula Masjid selepas surat asar. Persatuan Wartawan Indonesia Kepulauan Baga Belitung kembali menggelar aksi sosial dengan membagikan sebanyak 350 paket sembako kepada warga Kota Pangkal Pinang pada selasa 27 April 2022. Sekretaris PWI Babel Fahruddin Halim yang didampingi pengurus PWI Babel Ketua DKP Reprianto, Ketua Siwa Rudi Sahwani, Wakabit Kesejahteraan Wahyu Kurniawan, Wakabit Organisasi Mat Doni dan sejumlah pengurus lainnya, menyerahkan secara simbolis sebanyak 219 paket sembako kepada pengurus Masjid Jami Pangkal Pinang. Selanjutnya paket sembako tersebut didistribusikan ke mustahik atau warga yang membutuhkan di lingkungan masjid yang juga hadir di Aula Masjid. Terima kasih atas kebutuhan kepada rekam-rekam wartawan BWI Bank Belitung setelah peduli dengan masyarakat Indonesia yang kita khususnya, dan kami atas sama pengurus, karena ini sudah berterima kasih, mudah-mudahan amal baik dan niat baik daripada rekam-rekam PWI ini, kiranya diganya oleh Allah SWT yang paling berlipat ganda, khususnya di bulan Ramadan ini. Karena kita tahu bahwa bulan Ramadan itu tidak hanya 700 kali depan, tapi bahkan 1.000 kali depan. Kegiatan ini wujud kepedulian dan kasih sayang kepada sesama, dan semoga ke depan PWI Bubble dapat terus berbuat kebaikan bagi sesama. Kita berharap apa yang kita seluruhkan ini bisa bermanfaat bagi yang menerimanya, dan kepada para donatur yang kita menyeimbangkan, yang ikut terlibat dalam agenda ini, diberikan kesehatan, diluaskan rezekinya, kebunan panjang, dan kebarupaan yang kita sebut. Mudah-mudahan ini adalah sebagai titik awal kita untuk lalu berbuat kebaikan kepada sesama, kepada siapa saja. Selain di Masjid Jami, paket sembako juga dibagikan kepada pengendara yang melintasi jalan di depan kantor PWI Bubble. Tampak sejumlah pengurus membagikan paket sembako kepada tukang ojek, supir angkot, supir truk, dan warga lainnya. Tak hanya itu, pengurus PWI lainnya, Anthony Ramli, dan Firman membagikan sejumlah paket sembako kepada sejumlah pelaku UMKM dan juru parkir. Dari Banggal Pinang, Bangka Blitung, Agus Wahyu, Ainews, melaporkan. Terima kasih telah menonton!